Nah, buat Anda yang lupa password mic mount-nya, ini buat Anda yang menggunakan handphone, caranya seperti ini ya. Ini sebagai contoh, saya akan koneksikan handphone saya terlebih dahulu ke jaringan hotspot-nya. Nah, ini. Oke, yang ini ya. Oke, ini sudah terhubung ke jaringan hotspot saya, lalu saya akan buka web server ini untuk menjalankan mic mount-nya. Bisa juga menggunakan termok ya, kristal. Lalu kita kembali, sekarang kita buka mic mount. Selanjutnya silakan ada isi e-padres mic mount-nya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan mic mount versi 4 ya ini. Untuk versi 3-nya juga sama. Ini misalkan kita lupa ya. Oke. Nah, ini kan lupa, tidak bisa saya masuk ya. Cara resetsnya seperti ini, kita biarkan ini kita tutup lebih dahulu, kita masuk ke arisoler website-nya. Oke, arisoler. Anda perhatikan, Anda masuk ke arisoler.com seperti ini. Lalu di pencarian ya, di pencarian sebenarnya ini nih. Ini sudah tampil, misalkan nanti ketumpuk oleh artikel saya, jadi sudah tidak tampil di sini, Anda cari saja di sini. Kode reset. Mic mount ya, seperti ini. Kalau Anda cari. Nah, nanti Anda akan melihat ini. Nah, kode reset. Nah, ini. Kita geluka saja. Selanjutnya, sokol ke bawah, ke bawah terus, terus. Nah, bawaannya kan mic mount 1234 ya. Nah, ini. Ini kode ini bisa digunakan di mic mount versi 3 dan versi 4. Sama saja ya. Ini adalah kode bawaan mic mount yang belum di setting ya. Nah, ini kodenya. Anda block seperti ini. Lalu Anda salin ya. Nah, Anda klik salin. Oke. Jika sudah, sekarang kita masuk ke sini. Ke folder. Di mana Anda menyimpan file data mic mount-nya ya. Data mic mount-nya Anda simpan di mana. Kebetulan punya kami masih tersimpan di folder download ya. External di sini. Punya kami datanya masih tersimpan di sini. Folder mic mount-nya. Lalu Anda cari untuk config ya. Kalau biasanya, kalau untuk mic mount versi 4-nya, versi 3-nya, di sini ada tulisan e-cloud ya. Silahkan Anda buka, e-cloud saja. Di folder ini. Kebetulan kalau versi 4 itu langsung config ya. Nanti di folder e-cloud Anda buka. Nanti akan mendapatkan folder seperti ini. Kita klik saja. Nah, Anda fokus pada bagian ini ya. Nah, ini. Config ini. Nah, config ini kan tidak bisa kita buka. Karena formatnya PHP ya. Jadi, kita perlu aplikasi tambahan. Oke. Kita masuk playstore Anda ya. Silahkan Anda download aplikasi yang bernama ini. HTML, 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 HTML editor ya. Download yang ini tidak apa-apa. Ini HTML editor banyak sekali. Saya kan download yang ini saja. Yang ukuran kecil ya. Nah, ini sudah terinstall ya. Sekarang kita tutup saja. Kita kembali ke alaman depan di sini. Kemana aplikasinya. Mana ini? HTML editor. Belum terlihat di sini ya. Nah, ini. Kita buka. Isinkan. Accept. Oke. Nah, di sini kita klik oven. Kita buka oven tadi. Versi yang ada di MiGmon ya. Tersebut di mana. Saya di folder download. MiGmon. Nah, perlu Anda ingat ya. Kalau versi MiGmon versi 3. Di sini ada tulisan e-cloud ya. Silahkan Anda buka e-cloud. Kalau versi 4-nya langsung config. Lalu kita buka yang ini. Config.php. Kita klik. Klik no times. Nah. Sekarang Anda fokus pada bagian halaman ini saja ya. Nah. Di sini kan banyak waktu ini. Nah. Ini. Kode ini kita hapus saja. Oke. Kita geser sini. Kita hapus ya. Kode yang ini. Nanti kita ganti ya kodenya. Kita hapus. Oke. Kita gaser ke sini. Oke. Sampai data. Ini kita hapus. Nah ini. Lalu kita masuk ke sini lagi ke website Aries Solar. Perlu Anda ingat tadi yang Anda copy mana ya. Nah. Ini ya. Ini ya. Sekarang kita ganti kode ini. Kita salin. Kita masuk ke HTML. Ini yang ini. Kita paste di sini. Posisinya di sini Anda perhatikan. Lalu klik di sini. Lalu Anda pilih paste. Nah. Ini kodenya sudah terpaste seperti ini. Sekarang kita tinggal klik save saja ya. Langsung klik save di sini. Klik save. Simpan file. Kita tunggu. Oke. Kita klik lagi. Oke. Oke. Sekarang kita tutup. Ini berarti filenya sudah tersimpannya. Kita tutup semua. Kita buka lagi aplikasi ini. Coba kita buka mic mount-nya ya. Apakah password-nya sudah terhiasat ke default. Oke. Kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke mic mount. Untuk mic mount versi 4. App address-nya seperti ini ya. Beda dengan mic mount versi 3. Kalau kita mau masuk mic mount. Nah ini. Nah di sini kita masukkan. Insert mic mount. Password-nya itu kembali ke default ya. 1, 2, 3, 4. Kita klik login. Oke. Nah ini sudah bisa ya masuk. Klik connect. Oke. Sip. Jadi password-nya sudah tereset ya. Oke. Caranya seperti ini. Kalau di handphone ya. Yang perlu Anda perhatikan. Kalau Anda menggunakan mic mount versi 3. Itu di folder include ya. Untuk folder apa. File config-nya. Oke. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.